Durian Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Buah durian memiliki rasa manis dan aroma yang sangat harum, sehingga tanaman ini sering dijuluki si raja buah. Harga jual buah durian sangat bervariasi ada yang mahal seperti durian montong tapi ada juga durian yang harganya relatif murah. Pembudidayaan tanaman durian memerlukan lahan yang luas, hal ini menjadi kendala bagi orang yang tinggal terutama di perkotaan untuk menanam buah durian. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah menanam durian dalam pot atau yang lebih dikenal dengan istilah tabulam pot durian. Cara menanam buah durian dalam pot ini tidaklah mudah karena memerlukan perhatian khusus. Berikut cara menanam buah durian dalam pot. 1. Persiapan bibit dan lahan pembibitan Usahakan bibit durian hasil okulasi, banyak dijual di toko online. Sediakan karung kemudian diisi dengan media tanam berupa campuran pupuk kandang atau kompos dengan tanah liat. Perbandingan campurannya adalah 1 banding 1. Kemudian buat lubang pada tanah dalam karung yang berisi media tersebut, lubang dibuat seukuran besarnya bibit yang berada dalam polybag pada tempat media tanam. Sebelum bibit durian dibenamkan pada bagian dasar lubang, tanah diberikan pupuk fosfor, TSP, dengan dosis 2 sendok makan atau 20 gram yang dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan akar. Selain itu juga perlu diberikan furadan sebanyak 2 sendok makan untuk mencegah perkembangan bakteri patogen. Kemudian tanam bibit durian pada media tersebut, pemupukan dilakukan 2-3 kali setahun. 2. Pemindahan bibit ke dalam pot Bibit dalam karung yang sudah besar membutuhkan tempat yang baru. Sebelum bibit dipindahkan ke dalam pot, siapkan terlebih dahulu media tanam untuk mengisi pot. Media berupa campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1 banding 1, dan drainase agar media memiliki pori-pori. Pot haruslah besar, bisa digunakan drum bekas. Setelah memasuki usia 8-12 bulan, bibit dipindahkan ke dalam pot. Pemindahan dilakukan beserta karung dan bola akarnya. Berikan perangsang akar dengan dosis sebanyak 25 ml per 10 liter air. Perangsang sebaiknya diberikan setiap hari selama 1 minggu dan setelahnya. Harus dilakukan perawatan rutin misalnya pengairan yang baik agar buah durian dapat keluar di tahun berikutnya. 3. Panen durian Waktu berbuah durian tergantung umur tanaman. Untuk durian okulasi, biasanya akan berbuah pada umur 8 tahun. Untuk durian unggul, bisa berbuah pada umur 5 tahun. Tanaman yang berasal dari biji, mulai berbuah pada umur 10-12 tahun. Maka pilihlah bibit yang tepat, agar bisa berbuah cepat dan merasakan nikmatnya durian hasil tanam sendiri. Demikian cara menanam durian di pot. Bantu support channelnya dengan subscribe, like and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!